Intro Saya mengundang lagi Mr. Q Bungko Dari Selamat datang Bungko Dari di Cokro TV lagi Terima kasih Mr. S Kita ini pakai singkatan-singkatan Nanti Biar menjadi kayak ini Kayak semuanya tuh ada singkatan orang bertanya-tanya Saya gini Kemarin kan kita membahas soal Betapa Pemilih terbesar dalam Pilpres 2024 adalah Pendukung Jokowi Anda mengatakan begitu Saya merasa bahwa ini perlu kita Bahas lagi terkait dengan Adanya perubahan strategi Dari PDIP Dan pendukung Ganjar Pak Fod Kemarin saya baca Misalnya Sandiaga Uno bilang Bahwa Pak Ganjar itu Jokowi 3.0 Dia lebih Jokowi Dibanding yang lain Hasto juga mengatakan bahwa Jokowi berada di belakang Ganjar Dan Beberapa waktu lalu Pak Jarod Saiful Jarod Saiful Hidayat Menyatakan bahwa Gibran Yang biasanya diserang itu Diapresiasi oleh Pak Jarod Bilang bahwa Gibran yang paling berpengalaman Dalam debat Cawapres Nah ini kan Sebuah shift Pergeseran strategi Tadinya kan Offensive Pada Pak Jokowi Setelah kasus MK Kemudian kan sekarang ini ada perubahan Ini lagi Mbaik-baikin Merestore Image kedekatan Atau asosiasi antara Ganjar Dengan Pak Jokowi Nah saya kan Kenapa penting untuk Kita membicarakan lagi Soal poin kemarin ya Soal suara Pak Jokowi Suara pendukung Jokowi itu terbesar Di dalam Bilber sekali ini Karena saya Teringat Pendapat Bungkodari Yang bilang bahwa Strategi Offensive Itu adalah Lari ke kolam kecil Nah ini ngomong soal kolam lah Ini kolam kecil Kolam besar Jadi gimana menurut Anda ini Membaca Perubahan strategi Dari pihak PDIP ini Ya pertama kita review lagi ya Bahwa Saya kan punya teori Struktur suara Jadi Memang Calon presiden kita ini Ada tiga Tetapi uniknya 2024 Penentu utama itu Sebetulnya bukan tiga orang ini Tetapi Figur yang tidak ada di surat suara Yang namanya Pak Jokowi Yang tadi Saat kita ngobrol-ngobrol Sebelum siaran ini Telah diringkas Dengan sangat Apa Efisien dan efektif Oleh Mas Sahal Dengan istilah faktor J Nah itu Ini kembali ke soal singkatan Iya-iya Ada Mr. Q Mr. S Sekarang faktor J Jadi dalam Struktur suara ini Teori struktur suara ini Ada faktor J Nah faktor J ini Menentukan Medan pertarungan Medan pertarungan Yang dihasilkan oleh Variable faktor J ini Itu membuat Kolam suara Di Pilpres 2024 ini Menjadi ada dua kolam Yang satu yang besar Yang satu yang kecil Kolam yang besar Adalah yang puas Senang Atau pro Pak Jokowi Yang Jumlahnya itu Sekitar 75-80% Dalam Katakanlah Setahun ini Seiring dengan Approval rate Pak Jokowi ya Sesuai dengan situasi Kondisi Perkembangan Mungkin yang terakhir itu 76 Pernah 82 Kita lihatlah Nanti akan jadi Angka berapa Sementara kolam Yang satunya lagi Adalah kolam yang kecil Yang besarnya itu Antara 20 Sampai 25% Nah Sebetulnya Sebetulnya Suara Tiga calon ini Sangat ditentukan Positioning mereka Terhadap kolam itu Mas Anies Karena Dinamika politik Yang dia jalani Sampai dengan Jadi gubernur DKI Jadi calon presiden Itu memilih Kolam perubahan Atau kolam yang Tidak puas dengan Pak Jokowi Makanya dia sulit Berkembang Suaranya dari Angka 20% Karena kolamnya Memang cuman Sekitar 20% Silahkan dilacak Hasil-hasil survei Yang ada ya Kalau bisa Kalau melacak tuh Lembaganya Satu ya Jangan beda-beda Karena kan nanti Beda lembaga Gak apple to apple Misalnya Anda telusuri Surveinya indikator Politik misalnya Dari tahun 2022 Bulan Oktober Ketika Mas Anies Pertama kali Dilaunching Sebagai calon presiden Oleh Nasdem Sampai ke Bulan Desember ini Angkanya berapa Saya Seingat saya itu Memang gak pernah 30% 40% itu gak pernah Ya 20-an persen Aja lah Kira-kira begitu Nah Yang Puas Kepada Pak Jokowi Sampai dengan Bulan Oktober Itu diperbutkan Dua nama Prabowo Dengan Ganjar Dan pada waktu itu Opini masyarakat Boleh dibilang Terbagi dua Ada yang menganggap Penerusnya Pak Jokowi Itu adalah Prabowo Ada yang Mas Ganjar Makanya sampai dengan Bulan Oktober itu Selisihnya itu beda-beda Tipis aja Mereka tuh Kejar-kejalan Antara Ganjar Antara Ganjar dengan Prabowo Unda-Undi Betul Unda-Undi ya Jukat-jungkit Gitu Sampai dengan Datang momentum Yang sangat menentukan Game changer lah Jadi diantara Banyak game changer Dalam dinamika politik 2023 Menuju 2024 Menurut saya game changer Terbesar itu Kalau bicara Kompetisi elektoral Itu adalah Faktor G Jadi faktor G itu Mewujud Memanifestasi Dalam bentuk Kompetisi elektoral Ini pada faktor G Gibran Begitu Gibran Dideklarasikan Jadi wakilnya Prabowo Pada Akhir November Maka kemudian Elektabilitasnya Prabowo itu Mengalami Lonjakan yang Sangat signifikan Boleh dibilang 5% Setiap bulan Sehingga kemudian Pada awal Desember itu Ditemukan data Sekitar 45% Prabowo Gibran Lalu kemudian Mas Ganjar yang tadinya Sekitar 35 Beda tipis Dengan Prabowo Itu melorot ke angka 25 Bahkan 20% Tergantung lembaga Surveinya lah Lembaganya Apa itu Angkanya tapi Sekitar 20% Yang intinya Kalau kita lihat Gambar Prabowo itu Naik terus Ganjar itu Turun terus Dan Anies itu Stabil Kalau dalam istilah Saham itu Prabowo itu Uptrend Belum kelihatan Batas atasnya Atau resistannya Kalau Ganjar itu Downtrend Belum ketemu Batas bawahnya Atau Supportnya Dan Anies itu Kesamping Sideways Alias Stagnan Kita dalam dua kali Obrolan Selalu menyebut Saham Kayaknya Ada pamernya Saya Memang Selain Selain survei Juga sering Trading saham Dan Itu Gini Sekarang ini Terjadi lonjakan Para Stok Trader Di Indonesia Terutama kalangan Anak muda Jadi ini sekarang Menjadi bahasa umum Anda bertanya begitu Dua kali Mengindikasikan Anda gak pernah trading Jadi Anda membaca saya Saya membaca Jadi ini Ini salah satu cara Paling mudah Untuk menjelaskan Situasi dan Kondisi yang terjadi Terutama kepada Gen Z ini Karena Trader-trader baru Pasca covid itu Kebanyakan anak-anak muda Kembali ke persoalan Kembali ke persoalan Jadi Kepada Kepada Kembali kepada Konteks itu Keliatannya Faktor J ini Baru disadari Atau Baru diterima Sebagai faktor Oleh kubunya ganjar Minimal separuh Kubunya ganjar Sebagai sesuatu Yang nyata Dan berimplikasi besar Entah mendengarkan Podcast yang kemarin Atau mendengarkan Podcast yang Sebelumnya Akhirnya Kesadaran itu datang Walaupun agak Terlambat Nah Kesadaran Pertanyaannya tentu ya Saya tebak nih Kalau nanya Kenapa kesadaran itu Baru datang Gitu ya Tapi supaya lebih bagus Cuma ditanya Saya udah mau nanya Pertama Saya kira Karena Kubunya mas ganjar Atau PDI Perjuangan Atau barangkali Ibu Mega Itu punya teori Yang berbeda Menghadapi tahun 2024 Mereka itu Melihat pilpres 2024 Ini seperti Pilpres-pilpres Sebelumnya Bahwa Mas ganjar PDI itu punya Kolam suara sendiri Prabowo Kolam suara sendiri Anies Kolam suara sendiri Bisa jadi Teorinya itu beda Orang kan memulai Kompetisi Memulai pertarungan itu Dengan Hipotesanya masing-masing Teorinya Masing-masing Nah yang kedua Bisa jadi bahwa Mereka mungkin tahu Ada teori struktur suara ini Tapi tidak menduga Bahwa dampaknya itu Akan Sekuat dan Selinear itu Jadi Sekuat dan Selinear itu Ibaratnya Kalau korelasi itu Kalau dalam ilmu sosial Hubungan antara dua Variable itu kan Kalau tinggi sekali Hubungannya Bahkan dekat sekali Itu korelasinya itu 0,9 0,8 Dan tadi kelihatan Dari uptrend dan downtrend itu Ini naik Ini turun Yang dalam bahasa Dalam terminologi lain Saya istilahkan Dengan bejana berhubungan Kalau Prabowo naik Ganjar turun Kalau ganjar naik Prabowo turun Nah Yang berikutnya lagi adalah Kemungkinan bahwa Serangan-serangan Yang dilakukan Pada fase Oktober November Itu karena ada Faktor emosi Jadi Ada kemarahan Di sana Kemarahan bahwa Pak Jokowi kan PDI Kok tidak Mendukung calon PDI Pak Jokowi Kok Orang PDI Tapi kok Anaknya Dikasih masuk kepada Prabowo Nah pada saat itu Sebetulnya mungkin Sudah ada Kesadaran Minimal kekhawatiran Bahwa Faktor G ini Akan bisa Mengubah pertarungan Dengan sangat signifikan Atau bahkan Malah menurunkan Prabowo Nah Itu yang keempat Jadi kalau yang ketiga ini Kan emosi Kalau orang emosi itu kan Gak pakai rasio Pokoknya Letupkan aja dulu Marah aja Saya kecewa sama Anda Wis gitu kan Logis gak logis Surutan belakang Pokoknya saya marah sama Anda Saya kecewa Nah yang ketiga Yang keempat Waktu itu mungkin Ada teori Bahwa Isu MK itu Akan punya pengaruh Yang sangat besar Sehingga Akhirnya nanti Kalau dirata-ratakan Mayoritas Mayoritas Atau jumlah yang kecewa Lebih banyak daripada Yang happy Dengan maksudnya Gibran Nah Teori yang nomor Tiga ini kan Ya kalau kita Mau urai lagi Barangkali Sebetulnya Didasari pada Kekurang pahaman Terhadap Peta masyarakat Indonesia Yang didasarkan Atau diukur dengan Tingkat pendidikan Dengan tingkat sosek Sosek dan Bahkan juga mungkin Penjelasan-penjelasan Kultural gitu Ya bagaimana sebetulnya Masyarakat Indonesia itu Sebetulnya tidak punya Problem Dalam tanda kutip Dengan keluarga Maju sebagai calon Bahkan mungkin Persepsi Mengenai yang disebut Sebagai Nepotisme Atau dinasti Itu sesuatu yang Barangkali justru Ya bukan ditolak Malah dibela Saya ambil Contoh Bagaimana Apa Ilustrasi dari Mas Ade Armando Mengenai Jogja Sebagai Sebuah contoh Dinasti Yang sebenarnya Itu kan justru Menimbulkan kemarahan Orang Jogja Itu kan artinya Dinasti dibela Ini kan betul-betul Bumi dan langit Betul-betul Persepsi yang sangat Berbeda Ada persepsi Atau teori Bahwa dinasti itu Sesuatu yang Tidak disukai Dan karena itu Akan dibenci Tapi realitanya Di Jogja Menurut saya Membuka mata kita Bahwa dinasti itu Dibela Saya ulangi Dibela Dengan keras Gitu Nah tapi kan Jadi empat Empat variable ini Yang mungkin menyebabkan Kenapa kemudian Kesadaran itu Istilahnya datang Terlambat Dan kemudian Diubah Mengubah Strategi Nah kalau terkait Dengan soal tadi Soal MK ya Kan Kalau ini kan kita Itungan Perspektifnya kan Melihat Aspek elektabilitas Nah tapi kan juga Ada yang Misalnya melakukan Kritik terhadap Jokowi Atau kekecewaan Berdasarkan pertimbangan Prinsip-prinsip demokrasi Gitu ya Jadi memang Bukan soal menang kalah Apa-apa Tapi soal bahwa Jokowi Dipersepsikan Dalam kasus MK itu Pencara Persang Gibran itu Dipersepsikan sebagai Menabrak Aturan konstitusi Sebagai orang yang Tidak peduli dengan Prinsip-prinsip Etik Dan seterusnya Jadi Soal Menelikung demokrasi itu Yang Menjadi faktor Kekecewaan Jadi itu Gimana seberapa jauh Itu berdampak Kepada elektabilitas Nah yang menolak Itu kan Ada karena Memang Nilai-nilai demokrasi Atau penilaian Terhadap situasi Dan kondisi yang terjadi Pada waktu itu Kalau saya termasuk Kepada mazab Yang mengatakan Bahwa MK itu Adalah uji norma Dalam uji norma Gak ada yang namanya Vested interest Bahkan sebetulnya Kalaupun misalnya Disepakati Atau dikatakan Bahwa ada Yang namanya Variable Vested interest Dalam uji norma Sebetulnya hal ini Sudah terjadi berulang kali Di mahkamah konstitusi Dan Ibaratnya Berlalu begitu saja Vested interest Dalam konteks pribadi Saya harus katakan Bahwa ini Saya mendapatkan analisa Dari Orang hukum saya Karena saya bukan orang hukum Misalnya Salih Isra Pernah Menangani Satu Permohonan Yang berkaitan langsung Dengan posisi dia Nasib Dia sebagai Mahkamah konstitusi Dalam kaitannya Usia seorang hakim konstitusi Dia ikut memutuskan Dan Tidak Tidak dituding Punya Vested interest Beberapa kali juga Ada Keputusan-keputusan Yang berkaitan Dengan permohonan Yang berkaitan Dengan kewenangan Mahkamah konstitusi Yang diputuskan Sedih oleh Mahkamah konstitusi Saya lanjutin dulu Ini biar tau Ini kan gak banyak dibahas Ini Gak banyak dibahas Misalnya soal Apakah Mahkamah konstitusi Itu Diawasi juga oleh Komisi Judisial Ya kalangan Civil Society Waktu itu meminta Agar MK juga Diawasi oleh Komisi Judisial MK gak mau Dia ketok palu Saya gak Diawasi oleh Komisi Judisial Apa itu bukan Vested of interest Jadi soal gak Enggak Gitu loh Jadi ini Saya harus sampaikan dulu Ini ya Dan itu terjadi Berkali-kali Karena saya bukan orang hukum Saya gak bisa cerita detail Tetapi itu banyak Banyak kejadiannya Cuma gini Kita kembali ke soal tadi Tapi Saya mau bilang bahwa Kan banyak juga yang Sebenarnya Mungkin Mengetahui Ada kasus-kasus itu Tapi kan Itu kan bukan Jokowi Iya Yang saya ingin katakan adalah Banyak Para pendukung Jokowi Yang patah hati Iya Dengan Jokowi Kok Jokowi bisa sih Seperti itu Jadi ini kayak Semacam yang tadinya Lover gitu Menjadi hater Gitu loh Itu gara-gara Soal MKnya Jadi menurut Anda Seberapa jauh itu Menjadi faktor dalam Pertimbangan-pertimbangan Tadi itu Ofensif tadi Iya Pertama mungkin Teman-teman yang tadi itu Gak tahu kasus-kasus yang saya ditakan Contohnya Anda Anda kan bagian dari Epistemic Community itu Iya Betul Iya kan Anda kan gak tahu kan Nah itu dia Kalau Anda tahu mungkin Sikapnya akan Agak berbeda Oh iya ya Itu keputusan MK itu kan Norma Yang kedua Sudah pernah terjadi presiden sebelumnya Tapi kok gak disoal gitu Tapi begini Ini kan ada Kelompok-kelompok Civil Society Katakanlah begitu Atau Intelijensia Katakanlah begitu Yang punya Pandangan negatif Atau kontra Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nah ini mungkin Pada waktu itu Bertemu dengan Rasa marah Dari para politisi Yang berafiliasi Dengan PDI Perjuangan Atau dengan Ganjar Pranowo Sehingga kemudian Akhirnya Ya ini kan Berapa ya Berinteraksi gitu Dan itu kita saksikan Para intelektual Civil Society itu Misalnya datang Di kerumahnya Gus Mus Mustafa Bisri Besok kan Nyusul besoknya Ada ganjar Ada mafut gitu Jadi Ada yang mungkin Motivasinya adalah Posisi moral Posisi intelektual Tapi ada juga Yang memang Motivasinya adalah politik Tetapi yang penting Menurut saya Pelajaran dari kasus Isu MK itu Ini saya tonton Di Rosini Profesor Fedy Hadis Dia mengatakan Bahwa intelektual Indonesia Itu punya problem Karena dia gak punya kaki Ke masyarakat Nah Ini Sangat penting Dan menarik Buat saya Karena apa Ada intelektual Seperti Fedy Hadis Bisa dan Berani ngomong Seperti itu Sesuatu yang Menurut saya Gak banyak disadari Oleh epistemic Community kita ini Kelompok intelektual Kita ini Dulu kan dalam Kalau kita diskusi Diskusi dulu kan Ada Berumah di atas angin Betul Itu Adalah metafor Sekaligus fakta Iya Itu metafor Sekaligus fakta Fedy Menunjukkan bahwa Itu bukan hanya metafor Tapi itu adalah fakta Nah tapi saya gak heran Kenapa Prof. Fedy Yang bisa mengatakan itu Karena dia kan Ilmuwan struktural Kestruktural Jadi Dia terbiasa melihat sesuatu itu Sebagai sebuah struktur Dilihat Dia lihat Civil society ini Ini perlu di Perlu dijelaskan nih Struktural ini Pengertiannya bukan Struktural pemerintahan Tapi Struktural kiri lah ya Marxist lah gitu ya Jadi begini Dalam ilmu sosial itu Kan terjadi perdebatan lama Antara variable aktor Dengan struktur Struktur Nah Aranya ke situ Iya aranya ke situ Jadi kalau variable struktur itu Mengatakan perilaku kita itu Sebenarnya dientukan oleh struktur Dimana kita berada Sistem yang kita Bekerja di situ Sementara variable aktor Lebih menganggap bahwa Aktor itu yang lebih menentukan Struktur itu akan diubah Dipengaruhi oleh motivasi Kemampuan dari Aktor Nah Prof. Fedy ini kan struktur Sementara mungkin Teman-teman intelektual kita ini Kebanyakan variable aktor Pokoknya kita aktor Kita mau apa bisa gitu Sesuai dengan pikiran kita Aktor dalam arti agensi Agensi Jadi sebetulnya ternyata Kalau kita bicara Pemikiran-pemikiran Di Indonesia Saya kira Ya sebetulnya Kalau kalangan politisi Atau kalangan Aktivis lapangan Sadar betul bahwa Ide itu adalah satu hal Implementasi atau eksekutisi Itu adalah hal yang lain lagi Nah karena intelektual ini Gak terbiasa Berpikir seperti itu Bahwa Untuk sebuah ide itu berjalan Dia harus punya kaki Jadi kelompok ini Agak terputus Nah itu yang saya dengar Burhan Mutahdi itu Pernah mengatakan Ini badai dalam secangkir kopi Menurut saya itu metafor yang Bagus sekali juga Artinya di masyarakat gak bunyi Enggak Bayangkan secangkir kopi Kalau kita bicara ruangan Kita bicara semesta Segede apa sih Cangkir kopi itu Udah cangkir kopi Gelap pula Itu saya sukanya Metafor itu Mungkin Burhan ngomong Ngangkat itu kan Cuman mau bilang Ini kan kecil aja nih Kalau saya tak tambahin Udah kecil Gelap pula Gitu Jadi Ya ini ternyata Kemudian lah Yang kita lihat Dalam satu bulan Dua bulan terakhir ini Bahwa antara teori Bahwa Isu MK ini Akan menjadi game changer Dengan Faktor J Sebagai game changer Itu ternyata Faktor J itu Lebih dominan Nah Realita inilah yang kemudian Mengubah Strategi dari Sebagian timnya Mas Ganjar Oke Nah menurut Mr. Q Soal Perubahan strategi ini Seberapa Efektif Karena kan Kita tahu Waktunya terbatas ya Sudah tinggal Beberapa minggu lagi Kemudian kan Strategi ofensif Yang diselancarkan Dari aspek Elektabilitas Kan Yang pakai istilah Anda itu Malah lari Ke kolam kecil Ya kan Tadinya Kolam besar Malah lari Ke kolam kecil Sementara kolam kecil itu Sudah diisi oleh Sudah diambil oleh Anis Kolam perubahan Sudah ada SHM nya Atas nama Anis Mas Bedan Gimana menurut Mr. Q Perubahan strategi ini Dari sudut pandang Apa ya Efektivitas Dan lain-lain Ya saya Objektif aja Bahwa untuk Mengambil kesimpulan Ya kita tunggu Survei berikutnya Jadi ini strategi Juga kan Sebetulnya Belum lama-lama amat Sekitar Mungkin 2 minggu Maksimal 1 bulan 2 minggu barangkali Jadi kita harus Menunggu survei Pada awal Januari Atau pertengahan Januari Untuk melihat dampaknya Tetapi memang Agak pesimis Sebetulnya Apakah ini bisa Mengubah konstelasi Secara signifikan Mengubah konstelasi Itu kan Dalam konteks Artinya Apakah Ganjar Kemudian bisa Rebound lagi Atau tidak Paling tidak Menahan Penurunannya Agar tidak Sedrastis sebelumnya Velocitynya Menurun Jangan sampai Tadinya turun 100 km per jam Kemudian Menjadi 50 km per jam Misalnya begitu Tentu harapannya Agar menghentikan Penurunan itu sama sekali Bahkan rebound Jadi malah naik ke atas Tentu kita harus tunggu Survei berikutnya Kenapa menjadi Tapi saya punya tesis Bahwa ini sulit Kita disini bisa Bikin banyak Tesis dan hipotesis Sebenarnya Pilpres kan ini Ada teori A Teori B Kita lihat Nanti mana yang terbit Dan gak perlu Nunggu lama-lama Gitu Gak perlu nunggu setahun Setengah bulan Satu bulan Udah kelihatan Teori siapa yang benar Jadi menurut saya Agak sulit ya Pertama Sebagian itu kan Mungkin tetap Marah Dan kemarahan itu Tanpa disadari Sewaktu-waktu Masih akan muncul Habis muji Marah lagi Habis muji Marah lagi Artinya masih kesel Gitu loh Kalau masih kesel itu kan Walaupun sudah menenang-nenangkan diri Tiba-tiba muncul Marahnya itu belum selesai Yang kedua Ini tim kan banyak sekali Besar sekali Kalau kita lihat Siapa yang ngomong Siapa yang bicara Kayak misalnya Arsat Rasid Beliau kan bukan orang PDI Bukan struktur PDI Maksudnya Dia kan orang luar Tentu Apa istilahnya Secara emosi mungkin lebih Lebih soft Gak setebal misalnya Katakannya Masinton Masinton misalnya begitu ya Kemudian seperti Sandiaga Uno Dia kan dari P3 P3 nya baru lah Mu'alaf Menteri lagi Mu'alaf P3 Belum lagi mungkin dia masih punya Sense of belongingness Dengan Gerindra dan Pak Prabowo Kan begitu kan Iya kan Istilahnya itu Residu 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 masa lalu Kalau sampai dengan mantan itu Apa terminologi Memory Memory masa lalu Memory masih ada Memory Jangan-jangan mimpinya masih Tapi suka tertukar Terbayang-bayang Nah masih terbayang-bayang lah Kira-kira Terbayang-bayang di mata Jadi kita Melihat para aktor ini Juga pesannya kan masih Masih mix Tapi Mas Hasto kan juga Menyatakan soal bahwa Ganjar lah Yang lebih Jokowi Ketika Prabowo Jadi dia mengarahkan Tidak lagi nyerang Jokowi Tetapi Sekarang Meng-ident Meng-asosiasikan lagi Betul Re-asosiasi Ganjar dengan Jokowi Betul Jokowi di belakang Ganjar Kata Mas Hasto Tapi kemarin waktu itu Masih ada Menkritik juga itu Ganjar itu berbeda dengan Prabowo Jokowi beda dengan Prabowo Jadi ada Dekupling Upaya untuk mendekuple Antara Antara Ganjar Eh sorry Antara Jokowi dengan Prabowo Menurut Anda Seberapa efektif Ya pertama sulit Karena tadi Pesan itu masih Tidak bisa 100% Sewaktu-waktu masih muncul Tadi malam misalnya Saya syuting dengan Salah seorang PDI Perjuangan Juga ketika ditanya Oleh hostnya Tahun 2023 ini Anda rumuskan Sebagai tahun apa Oh tahun Pengkhianatan Tahun Manipulasi Itu kan masih Jurus nyerangnya Yang keluar Jadi hemat saya Sekarang ini Tidak 100% Muji juga Jadi kalau Cuman beda Anunya aja Komposisinya aja Rasionya aja Kalau mungkin Awal November itu Nyerangnya 90% Sekarang mungkin Tinggal 40% 50% 50% nya lagi Muji 60% muji Tapi Nyerangnya itu Bahasa Jawa Gelok Nesu Apa itu Apa beda gelok dengan nesu Yaudah itu Nanti di kolom komentar aja Nanti biasanya netizen Yang akan kasih penjelasan Sama kita Jadi Itu masih ada Nah yang kedua Memang apa yang Diperbuat Disusun Ditampilkan Oleh teman-teman Di Ganjar Itu kan sudah Agak beda Dengan Pak Jokowi Saya kasih contoh-contoh kecil Misalnya soal Nama koalisi Kalau Prabowo Koalisi Indonesia maju Kemudian soal Slogan misalnya Indonesia maju Tim namanya TKN Sama dengan 2019 Pak Jokowi Nah kalau Mas Ganjar ini kan Namanya TPN Tim pemenangan Slogannya Indonesia unggul Jadi Gak bisa klop dengan Pak Jokowi Jadi Kalaupun nempel Nempelnya itu Agak susah itu Gak bisa 100% Kalau mau nempel klop itu Itu kan harus Harus digital Harus klop betul Dan juga ada yang bilang Kalau dari aspek Positioning Itu juga Posisi Ganjar Mahfud Ini juga serba salah Kalau nyerang banget Yang ofensif Yang untung Anis Saya belum sampai ke sana mas Oh belum Belum nampak Oh Jokosusu Ini host Jadi orang Jadi narsu Gak apa-apa Gak apa-apa juga Ini podcast itu Gak apa-apa begitu Cuman belum selesai Ini teorinya Jadi Yang ketiga Yang ketiga itu Yang gak bisa diapapun Gak bisa diapapain lah Istilahnya gitu Gak bisa diutak atik Apapun retorikanya Dari Tim Ganjar Adalah Fakta Bahwa Gibran Bersama dengan Prabowo Jadi garis linear Faktor J Menjadi Faktor G Itu gak mungkin Ditransfer kepada Ganjar Pranowo Gak mungkin Walaupun dikatakan Mas Ganjar itu Jokowi banget Karena sama-sama PDI Sama-sama Jawa Tengah Sama-sama Marakyat Bahwa yang Paling bisa meneruskan Mas Ganjar itu adalah Pak Prabowo Eh Pak Bisa meneruskan Pak Jokowi Itu adalah Mas Ganjar Bukan Prabowo Tapi faktor G itu Itu gak bisa diambil Kecuali Kalau masih memungkinkan Terjadi pergantian Cawapres Misalnya Prabowo Wakilnya jadi Mahfud Tukran Ganjar Wakilnya Gibran Itu mungkin itu Itu saja teori saya Bahwa Perubahan yang tadi Sampain tagih itu Sampain minta itu Apakah ini akan bisa berubah Drastis secara elektoral Kalau strateginya berubah Nah saya minta Kepada timnya Mas Ganjar Agar Manuver Anda itu Sampai Transfer Gibran jadi Wakilnya Ganjar Mahfud jadi Wakilnya Prabowo Nah itu saya berani Mengatakan Mungkin Mas Kayaknya Tapi selama itu Tidak terjadi Hemat saya agak sulit Balik lagi ya Buktinya Bahwa Ya masing-masing ini Sudah mengklaim Kami ini penerus Pak Jokowi Sebelum serangan Bulan November ya Sebelum November rain Sebelum Apa namanya November Taipun Itu kan November taipun Itu Itu Sebelum November storm Sebelum November tempest Itu kan Sebetulnya kan Pak Ganjar PDI kan Mengidentikan dengan Pak Jokowi Itu kan Gak bisa membuat Masyarakat sepenuhnya Lari ke mereka Tetap ada yang ke Prabowo Tetap aja terbelah ya Undi-undi tadi ya Dan jangan lupa Jangan lupa Bahwa Varia penentu yang sesungguhnya Itu bukan kepada yang mengklaim Tapi pemberi klaim Oke Kenapa kemudian Itu belah dua Karena Pak Jokowi Sebagai pemilik Klaim yang sesungguhnya itu Itu membagi Dia membagi dua Membagi rata Auranya itu Sebagai matahari Pak Jokowi itu Menyinari keduanya Dengan samangatnya Pada waktu itu Gitu loh Nah ketika kemudian Pak Jokowi Dipersepsikan dengan Prabowo Ini kan Bumi kan marah Mars marah kan Gitu Wah Matahari gak adil Akhirnya bumi marah Sama matahari kan Ya matahari dilawan Ya anggus lah sampean Kira-kira begitu Nah matahari ini Emad saya Ya manifestasinya itu Ada pada dirinya Mas Gibran itu Itulah yang gak bisa direbut Kecuali tadi Bisa terjadi transfer pemain Seperti Klub Sepak Bola Kami Kita tukaran yuk Pemain yuk Gitu Dan ini Kalau pakai istilahnya Asmuni Srimulat Ini hil yang mustahil Hil yang mustahil Maksudnya Gitu mas Jadi Menurut saya sulit Nah tapi apakah kemudian Akan kembali kepada Strategi ofensif Ini saya kira Jawabannya bukan sekarang Jawabannya tergantung Masa depan Jadi bagaimana Bu Mega Atau misalnya PDI Perjuangan Atau misalnya Tim intinya Mas Ganjar Atau tim inti PDI Perjuangan Yang berada di Mas Ganjar Itu berpikir tentang Positioning mereka Paska ini Selesai Maksudnya setelah Pemilu Ya artinya kan Gini Kalau berpikir menang Pasti Beres lah Tapi kalau berpikir kalah Mereka harus mulai berpikir kalah Kalau mereka kalah nanti Mereka akan gabung dengan siapa Gabung dengan Prabowo Gibran Garis miring Jokowi Atau Bergabung dengan Anies Muahimin Garis miring Suryapaloh Garis miring Yusuf kalah Gitu Jadi Langkah mereka ini Akan tergantung sana Kalau mereka berpikir bahwa Kita akan bergabung dengan Prabowo Dan Jokowi Menurut saya mereka akan tetap Strategis seperti sekarang Mereka tetap akan Menyanjung Pak Jokowi Maksimal menyerang Prabowo Kan gitu Kan Ya yang penting Nggak ngutak-ngatik Pak Jokowi lah Kira-kira begitu Nah Kalau mereka berpikir bahwa Kami akan gabung Dengan Anies Baswedan Karena melanjutkan Kemarahan yang ada Misalnya begitu kan Ya mengambil sikap Oposisi Seperti yang pernah mereka ambil Pada bulan November Maka mereka akan Mengubah strategi Katakanlah pada Januari Kalau misalnya Dekat-dekat ini Nggak berhasil Kembali kepada strategi Ofensif Dengan tujuan Supaya nanti Pada fase berikutnya Mereka akan bergabung Dengan Koalisi Anies Baswedan Nah ini menarik nih Soal Soal masa depan Masa depan Bukan masa depan Yang jauh banget Ini memang Tokso ini Masa hal ini Mendahuli tokso yang lain Iya Yang lain belum ada yang bahas ini loh Saya jadi teringat dengan Pengen membahas soal Narasi tentang satu putaran itu Kan Selama ini Apa Dianggap bahwa Para pendukung Prabowo Prabowo Gibran Menggaungkan satu putaran Nah terus Kemudian ada Ada balasan Bahwa Kekalahan mereka itu Adalah Kalau satu putaran Tidak berhasil Iya Jadi kekalahannya ting Penggaung Penggaung satu putaran ini Adalah Kalau terbukti Satu putaran Tidak berhasil Iya Jadi ini Yang akan terjadi Adalah skenario dua putaran Iya Nah menurut Bumpet Dari Sebenarnya kalau skenario dua putaran Itu apakah juga Akan menjadi Bencana bagi 0-2 Oh enggak Sama sekali enggak Sama sekali enggak Dasarnya Dasar untuk menyatakan Demikian adalah Karena Survei-survei yang ada Pada hari ini Menunjukkan bahwa Pada putaran kedua pun Prabowo akan menang Bahkan selisih Prabowo Dengan siapapun lawannya Itu makin besar Makin lebar Misalnya kalau survei Tiga pasang nih ya Prabowo Gibran 45 Ganjar Anies Sekitar 20 Maka kemudian Pada putaran kedua Prabowo itu Jadi 60-an persen Sementara Ganjar atau Anies Tetap di kisaran 20-an persen Kenapa demikian Manapun yang tidak Lolos ke putaran kedua Itu mayoritas pemilih Akan lari kepada Prabowo Pada hari ini Prabowo itu adalah Calon tengah Yang paling bisa diterima oleh Semua kalangan Kalau yang lolos Ke putaran kedua Prabowo dengan Anies Artinya Ganjar tersingkir Pemilih Ganjar itu Most likely Atau more likely Untuk memilih Prabowo Ketimbang memilih pendukung Anies Nah sebaliknya juga demikian Kalau pemilihnya Anies tidak lolos Kalau Anies tidak lolos Di putaran pertama Yang maju adalah Prabowo dan Ganjar Di putaran kedua Maka pemilih Anies itu Unlikely Kepada Ganjar Dan most likely Akan kepada Prabowo Soal apakah nanti Elit-elit politiknya Di Ganjar dan Anies ini berkoalisi Misalnya begitu Itu hal yang lain lagi Dalam politik Indonesia Apalagi kita bicara Kompetisi pemilu Kita harus Dengan jelas dan tegas Membagi antara elit Dengan masyarakat Dan itu bukan pengalaman yang baru 2004 itu mas Itu tidak kurang-kurang Yang namanya Ibu Mega Pak Taufi Kem PDI Perjuangan Mengumpulkan partai politik Dan calon presiden Yang kalah pada putaran pertama Untuk bersama Ibu Mega Koalisinya membesar Luar biasa Hampir tidak ada partai politik Pada putaran pertama Itu yang bergabung dengan SBY Praktis cuma PKS saja Dan koalisinya Koalisi Pak SBY Itu cuma naik Dari 11% Menjadi 18% Dengan masuknya PKS Bayangkan Sisanya Itu semua kepada Ibu Mega Tapi kan itu logika elit Yang tidak berjalan Pada pemilihan langsung Kalau ini pemilihan MPR Bisa Komando ketua fraksi Komando partai kan berjalan di fraksi Kepada anggota MPR Kepada anggota DPR Tetapi kalau bicara masyarakat Tidak jalan Nah saya Mumpung tadi kita ngomong dengan Pak Fedy Hadis Bayangkan Partai politik yang strukturnya Dari pusat sampai ke daerah Sangat merata Berpuluh-puluh tahun Seperti PDI Perjuangan saja Seperti Golkar saja Tidak bisa mengendalikan pikiran pemilihnya Apalagi kalangan intelektual Atau civil society Yang tidak punya struktur seperti itu Nah Kalau misalnya elit politik Baik Dianis ataupun Ganjar Terutama Mas Ganjar Karena kan sebetulnya ini kan Sama-sama basisnya adalah pendukung Pak Jokowi Mau bergabung dengan koalisi yang salah Anda bahaya loh Karena Anda bertentangan dengan kehendak masyarakat Anda harus lihat survei Anda harus memahami logika publik Ya seperti contoh bagaimana Masyarakat kita ini ya Terbagi dua Yang dukung Jokowi Pro Jokowi Yang puas Jokowi Dan tidak puas Jokowi Anda melawan teori itu Anda melawan rakyat Anda tergilas Anda hangus terbakar matahari Itu Sekarang ini banyak sekali Unggapan-unggapan poetis Dari Mr. Q ini Oh dari dulu Dari dulu Cuma momentumnya memungkinkan Untuk keluar lebih banyak Kembali ke saat tadi Saya tadi nanya Tentang narasi Mengenai satu putaran Itu kan Kan dikesankan Kubu 02 itu Tidak pede Kalau dua putaran Makanya dia genjot Satu putaran Jadi kalau ternyata Tidak satu putaran Itu berarti Mereka ini bakal kalah nih Itu satu Kemudian yang kedua Ada juga yang bilang Misalnya dari Roma Hurmuzi Romi bilang Bahwa Kalau dua putaran Nanti ganjar akan dibikin Tidak menang Ganjar harus Tidak menang Supaya Nanti lawannya itu Anis Atau bagaimana Pokoknya Pokoknya ada upaya Ada semacam kepanikan Dari pihak 02 Kalau tidak satu putaran Jadi menurut Anda Gimana itu Jadi kalau bicara Satu putaran Atau dua putaran Ini kan sebetulnya Pertama-tama Tentu kondisi objektifnya Kalau satu putaran Maka kemudian Ya Kita bisa konsentrasi lagi Kepada urusan Manajemen pembangunan lah Katakanlah begitu Pembelahan-pembelahan Yang terjadi Juga selesainya Lebih cepat Kemudian ya Pertumbuhan ekonomi Bisa Lebih cepat Lebih tinggi Karena para pelaku ekonomi Kan gak perlu nunggu Ekstra Beberapa bulan Untuk mengambil keputusan Karena udah ketahuan Pemenangnya Yang ketiga Kalau saya pribadi Memang mengkhawatirkan Putaran kedua itu Akan menimbulkan Polarisasi ekstrim lagi Polarisasi itu Bukan gak ada Sekarang ini Kalau gak salah Burhan itu Burhan Mutahdi Dengan siapa itu Nulis bahwa Polarisasi di Indonesia itu Bukan gak ada Tapi masih Istirahat lah Lagi rehat aja dia Dan saya yakin Soal polarisasi ini Selain potensi di masyarakat Potensi di masyarakat Cliffage yang ada Di masyarakat Indonesia Semenjak bahkan Republik ini belum berdiri Sesungguhnya juga Sangat dipengaruhi oleh Desain konstitusi Dan desain pemilu kita Yang mewajibkan Bahwa harus 50% Pesatu Begitu tinggal Begitu berhadapan 50% Pesatu Itu Buaya primordialnya Akan nonggong lagi Jadi dengan alasan-alasan Seperti itu Maka satu putaran itu Lebih baik Nah kebetulan juga Bahwa Angkanya itu memungkinkan Angka 45-46 itu Menuju 50% Plus satu itu Kan gak jauh-jauh Amat lagi Jadi kalau angkanya Juga gak 50% Ya kita gak akan Ngomong mengenai Sekali putaran Nah soal statement Bahwa Oh ini kalau Sekali putaran ini Maka adalah gagal Ya itu kan Kalau kita bicara Sepak bola Itu kan Itu kan statement Dari klub underdog Jadi buat klub underdog itu Menahan seri itu Adalah kemenangan Kan begitu kan Tapi ya apakah kemudian Putaran kedua Atau babak tambahan Akan punya peluang lagi Kalau kita bicara survei Kalau kita bicara logika pemilih Pada hari ini Sebetulnya ini cuma Manjang-manjangin waktu aja Hasilnya gak akan banyak berubah Di satu sisi kita pinjam Terminologi sepak bola Tetapi dalam konteks yang lain Kita bisa mengatakan bahwa Politik itu sesungguhnya Terutama kalau bicara Politik elektoral Itu dia lebih ilmiah Lebih measurable Dibandingkan dengan Pertandingan sepak bola Kalau pertandingan sepak bola Klub underdog Perpanjangan waktu Bisa menang Dia cetak gol Prediktabilitynya Itu lebih tinggi Di sepak bola Di sepak bola Jauh lebih tinggi Dipada di sepak bola Ketimbang di politik Kalau di politik kan Kita sudah punya angka-angkanya Dan saya melihat Semua lembaga survei itu Polanya sama Bahwa di putaran kedua Selisihnya akan semakin melebar Dan penjelasannya juga Sebetulnya sangat mudah Misalnya kenapa Pemilih Anis Lebih mungkin kepada Prabowo Ketimbang kepada Ganjar Ya kita Identifikasi pemilih Anis Sebagai Islam modernis Sementara pemilih Ganjar Adalah pemilih Ya nasionalis Garis-garis miring abangan Agak sulit Pemilih sejarahnya begitu Dan data-datanya begitu Agak sulit pemilih Islam modernis Untuk memilih nasionalis Demikian pula sebaliknya Kalau yang lolos ke putaran kedua adalah Anis Agak susah pemilih Ganjar Yang nasionalis Yang abangan Untuk memilih Anis Titik tengahnya ketemu di mana? Di Prabowo Nah ini menarik nih Aku Saya pengen kembali ke soal pertanyaan pertama tadi Soal perubahan strategi dari pihak PDIP Dari pihak pendukung Ganjar Mahfud Kan tadi Anda bilang Ini Seberapa jauh nih Perubahan strategi ini Dipertahankan Kan tadi Anda bilang Kalau Nanti ada putaran kedua Dan Ganjar Mahfud Pendukung Ganjar Mahfud Memilih Bersuatu dengan 0-2 Maka strategi Membaik-baiki Jokowi ini Yang harus dipertahankan Kalau Memilih untuk Bersatu dengan Anis Maka strategi Ofensif yang harus Dimunculkan lagi Itu Begitu ya tadi Betul Dan mungkin Pilihan itu Belum diambil Pada hari ini Karena teman-teman ini Masih terlalu awal Mereka masih ingin melihat Perubahan strateginya Tetapi mungkin Dengan adanya Diskusi kita ini Teman-teman itu harus Sudah mulai berpikir Berpikir gitu loh Anda itu nanti Kedepan mau kemana Soalnya tadi harus Diawali dengan Asumsi tadi Yang Anda bilang bahwa Sudah harus siap-siap Untuk kalah Jadi jangan hanya Siap menang Tapi harus siap kalah Kan itu agak susah itu Untuk membayangkan Kita siap kalah itu Iya dalam Dalam politik Kita perlu semangat Tapi juga perlu rasional Gitu loh Karena semua pertandingan itu Begitu Anda kalau Hanya ikut emosi Anda kalah Harus ada Rasionya juga Dan dalam setiap pertandingan Ada menang ada kalah Kalau Dalam pertandingan Anda Menolak Menolak kalah Atau menolak Peluang untuk kalah Atau kalau kalah Pasti ada yang curang Anda Ya sebetulnya kan Anda Nggak realistis gitu loh Atau Anda Nggak cukup matang Berkompetisi Anda Tidak cukup Sportive Dan menurut saya Untuk kubunya Mas Ganjar ini harus Sangat dipertimbangkan Karena Balik lagi Sebetulnya Mas Ganjar ini Kan timnya Pak Jokowi juga Pada hari ini Kalau kita bicara pertandingan Sesungguhnya Dari tiga tim Tim A Tim B Tim C ini Tim A dan tim B Itu adalah timnya Pak Jokowi Iya gitu Ini ibaratnya datang dari sumber yang sama Ini datang dari Bapak yang sama Ini datang dari Keluarga yang sama Kalau C itu kan memang keluarga yang berbeda Tapi ini datang Dalam keluarga yang sama Tapi Wapresnya kan keluarganya Pak Jokowi Maksudnya Supaya jangan rumit kita PKB PKB kan tadi Ya partainya juga iya Ya lebih bagus lagi Kalau ditarik ke sana Sebetulnya kan Ini kan kita berusaha Untuk lebih Sederhana lah Bicara mengenai konstelasi Sebetulnya juga begitu Dan kemungkinan juga begitu Saya yakin Kalau misalnya Prabowo menang Nanti pemerintahan Prabowo Tetap ada Nasdem Tetap ada PKB Terutama PKB Saya yakin tetap ada Dan mungkin itu juga Membawakan Cak Imin Dengan ringan aja Saya maju Saya menang Jadi wakil presiden Saya kalah Ya tetap diajak juga Gitu Kalau Bicara realita pada hari ini Yang mungkin Mungkin berada pada oposisi Saya kira PKS Kedua Demokrat Ya Tapi Demokrat Menurut saya Pada hari ini Sudah realistis SBI sudah realistis Bahwa AHY Baru bisa naik kelas Baru bisa dijual Mudah dijual Kalau dia pernah Punya portfolio menteri Jadi saya yakin Siapapun yang menang Pasti Partai Demokrat akan masuk Dan AHY akan jadi menteri Karena itulah yang bolong Dari CV-nya seorang AHY gitu Nah yang juga Pertanyaan menarik adalah Soal PDI perjuangan Kalau bicara Prabowo menang Prabowo Gibran menang Apakah dia akan berada Di luar Secara hubungan personal Menurut saya enggak Karena antara Bu Mega dengan Pak Prabowo Itu juga ada hubungan yang bersejarah Hubungan yang panjang Jangan lupa juga Bahwa Bu Mega dengan Prabowo Pernah Berpasangan Maju Nah kemudian Yang kedua Kalau kita bicara Mas Gibran Sampai hari ini Notabene Menurut saya Masih PDI perjuangan Bicara Pak Jokowi Pada hari masih PDI perjuangan kok Gitu loh Jadi Ya Enggak mudah juga PDI perjuangan itu Untuk mengambil Oposisi Posisi sebagai oposisi Kalau Prabowo dan Gibran itu Menang Tapi kan ini analisa dari luar Kita enggak tahu Pemikiran Bu Mega Seperti apa Dan juga kan Apakah misalnya Pertarungan ini Membuat seorang Bu Mega Menjadi Pahit Sampai ke dalam hati Sebagai mana Beliau pahit Kepada Pak SBY Bu Mega ini kan Kalau kita lihat sejarah Dinamika politik Pertarungan politik Dia itu Kalau bicara Pilpres ya Pahitnya itu Cuma dengan SBY Saya lihat Dengan yang lain Fine-fine saja Gak ketemu pun Akhirnya bisa ketemu Siapa yang hubungannya terburuk Pernah bertarung begitu keras Selain dengan SBY Ya saya kira dengan Gus Dur Karena Gus Dur itu kan Pernah Presiden Mengalahkan Bu Mega ya Tapi kan Bu Mega Melalui Poros Tengah Melalui Poros Tengah Tapi Bu Mega kan jadi Wapres Ya kan Habis itu Bu Mega yang jadi Presiden Gus Durnya yang pahit kan Tapi kan masih bisa Ketemu lagi Tapi terus sebentar Habis itu rekonsiliasi lagi Betul Akhirnya kan diselesaikan dengan Sarapan pagi lagi Tapi kan ada yang bilang juga bahwa Misalnya PDIP kan punya track record Oposisi Ya Yang panjang Betul Jadi itu bukan sesuatu yang Yang tak pernah terjadi Betul Betul Ya kalau soal daya tahan menjadi Oposisi Si ya itu udah proven lah Yang namanya PDI Perjuangan itu Tapi kan kita bicara Mengenai decision maker nya siapa Ini oposisi Ini enggak Itu kan Bu Mega Bungkudari Ini yang terakhir nih Kan Masa udah terakhir masih Baru sebentar kayaknya Iya Mama loh Ini betul-betul Saya kira ini Kalau Kita hitung tuh banyak poin-poin menarik Tapi yang anda sebut Banyak teori Iya Banyak teori Enggak gini Seberapa intent sekarang Porsi dan energi yang dikerahkan oleh para pemain ya Untuk melihat Ngitung-ngitung pasca pemilu Pak sorry Pasca putaran skenario nya gimana gitu Nanti bergabung ke siapa Kalau misalnya Misalnya tadilah Soal sekarang PDIP mengambil opsi untuk Membaik-baiki Pak Jokowi Lagi kan Merekatkan asosiasi antara Ganjar dengan Pak Jokowi Gitu kan Nah Tapi seberapa jauh itu Di kalangan mereka ada hitung-hitungan tadi Wah ini kalau Misalnya nanti terjadi putaran kedua Strategi ini yang harus dipakai untuk Supaya merapat ke Prabowo Iya Kalau mau merapat ke Anies Harus strategi yang oposisi Iya Yang apa Ofensif Iya Itu berapa jauh sudah dihitung itu Di kalangan para pemain Menurut anda Bukan hanya PDIP Secara yang lain juga gitu Ya harusnya sebagai politisi Yang sudah sangat berpengalaman ya Dan sudah punya jam terbang panjang Hal-hal ini sudah harus dipikirkan Bahkan jangan-jangan komunikasi-komunikasi itu Sudah terjadi Kalau Anies tidak lolos ke putaran kedua misalnya Saya sih aku yakin bahwa Pak Suryapalo Itu akan bergabung dengan Prabowo Iya Karena faktor Pak Jokowi lagi Sebagai pemersatu gitu ya Lepas dari hubungan personal Antara Prabowo dengan Pak Prabowo yang katanya Nggak begitu bagus di masa lalu Tetapi kata kuncinya nanti ada di Pak Jokowi Kalau bicara PKB Ya kemungkinan dia akan ikut siapa yang menang Kan begitu kan Matematikanya akan jalan lagi gitu Jadi ya kembali kepada Apa yang saya sampaikan di depan Bahwa Mas Imin Cak Imin ini Akan melihat Dan akan bertujuan Akan ikut dalam kabinet Kalaupun dia misalnya akan kalah Kalau PKS Mungkin dia akan ikut logika konstituennya Karena dia Punya apa Punya posisi tersendiri lah Dalam konstelasi politik yang ada Kalau bicara PDI Ya dan P3 P3 hemat saya Kalau bicara naluri Pasti akan ketemu dengan Pak Jokowi juga Akhirnya Nah PDI perjuangan ini yang susah dibaca ya Karena kan Ibu Mega Pertimbangan ada di atas kertas Tapi juga soal emosi Soal perasaan juga kuat Dan kalau udah bicara perasaan ini Gak ada yang bisa menakar lah Dan kita Harus mengatakan juga Bahwa sebetulnya episode Perasaan dan Dan Rosso ini Ini belum Belum selesai ya Karena pertarungan masih berjalan Gitu Ya misalnya tahun Bulan Januari Bulan Januari akan datang Gak lama lagi Akan ada ulang tahun PDI perjuangan misalnya Oke Kalau gak salah juga ada ulang tahun Ibu Mega misalnya Apakah itu akan menjadi momentum Bertemunya Jokowi dengan PDI perjuangan Atau tetap berpisah Itu kan pertanyaan yang menarik Kalau lihat simbol-simbol yang terakhir Menurut saya sih belum ketemu Karena saya lihat Pak Jokowi pakai dasi kuning Pak Jokowi ini kan sesungguhnya Susah-susah gampang untuk dibaca Susah kalau orang gak memperhatikan Pesan-pesan Data-data Simbol-simbol Tetapi kalau orang bisa melihat Data-data Simbol-simbol Pesan-pesan Menurut saya sebetulnya Sangat mudah dibaca Tapi di sisi lain kan Di kubu PDIP kan ada misalnya Mbak Puan Atau dan Siapa maksudnya Mas Nanan Enggak maksudnya yang lebih akomodatif Iya-iya Kan itu kan juga Punya hubungan yang lebih dekat Pada Pak Jokowi Iya-iya Jadi peluang untuk Rujuk Iya-iya Antara PDIP dengan Jokowi Kan bisa juga melalui Hemat saya itu satu Ya penting mas Makasih Menurut saya itu Sikap PDIP perjuangan ini Sendirikan juga tidak mudah Untuk dikalkulasi Karena interaksi dari beberapa Tokoh Atau beberapa Variable Sebutlah disitu Buk Mega Walaupun Buk Mega itu Sebagai penentu akhir Variable yang paling kuat Tetapi kan ada juga Dinamika dengan Mbak Puan Dengan Mas Nanan Oke Dan interaksi dari tiga orang ini Kan tidak sepenuhnya Juga kita bisa ketahui Kita hanya bisa membaca Garis besar-garis besarnya saja Misalnya pada hari ini Ya saya Anggap saya nilai Ya Mas Ganjar Lebih dekat dengan Mas Nanan Ya dan Ya tokoh atau mesin Di balik Pak Ganjar itu Adalah Mas Nanan Garis miring Mas Hastok Mbak Puan tidak ada di sana Bahkan punya Kalkulasi atau Kepentingan yang berbeda Soal kemenangan Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden Nah Bu Mega sendiri kan Sudah mengambil keputusan Mengenai calon presidennya siapa Yaitu Mas Ganjar Tidak mengambil keputusan Bahwa Mas Ganjar Jadi wakilnya Prabowo Misalnya kan Sebagai suatu kemungkinan Yang pernah dibahas Atau didiskusikan Untuk menyatukan Kolam suaranya Pak Jokowi Nah jadi interaksi Antara tiga keluarga Antara tiga anggota keluarga ini Menurut saya juga Sesuatu yang Gak bisa kita putuskan Atau kita simpulkan Dari sekarang Karena itu masih akan Berjalan dengan dinamis Dalam beberapa hari ke depan kan Masih terjadi Dinamika di Di meja makan Dinamika di ruang keluarga Dinamika di tempat-tempat lainnya Sekarang Bu Mega lagi di luar Perjalanan bersama dengan Mbak Puan Oh yang ada ya? Kefatikan ya? Kefatikan terus ke Bersama Mbak Puan Setahu saya Setahu saya bersama Mbak Puan Jadi ini kan Politik Politik pada akhirnya juga Elemen-elemen perasaan Dinamika-dinamika hubungan pribadi Itu juga penting Gak bisa semata-mata hanya logika Tidak semata-mata hanya Ya pandangan-pandangan Dalam tanda kutip Yang bersifat akademik Jadi kita Ya saya mau warning juga Hati-hatilah Kalau mendengarkan pengamat politik Anda harus lihat dulu pengamat politiknya ini Punya kaki apa enggak Ke masyarakat Kalau punya kaki di masyarakat Ya punya komunikasi dengan elit Barangkali ya bisa lebih dipercaya Karena dia punya data Tapi kalau Dia enggak gaul dengan elit Dia enggak punya kaki di masyarakat Enggak gaul dengan masa maksudnya Enggak gaul dengan rakyat Kalau mau bicara politik Indonesia pada hari ini Kalau mau Menganalisa dengan akurat Mas harus punya akses kepada Elit Dua kelompok Elit politik dan kepada masyarakat Masyarakat yang memutuskan Elit juga yang memutuskan Kadang-kadang interaksi Kadang-kadang pemikiran mereka itu dekat Sama kadang-kadang berbeda Kita baru paham betul Kalau dua-duanya kita ketahui Bahkan lebih jauh lagi Tiga sebetulnya Elit Kelas menengah Sama grassroots Mungkin Mungkin ini ya Ini sebagai Tempungkas Pokoknya jangan seperti yang Dulu Bung Karno pernah nyebut Textbook thinking Jangan seperti Jangan jadi intelektual yang Textbook thinking Jadi hanya berkutat kepada Pemikiran Teks aja gitu Tanpa bergaul dengan Kehidupan gitu ya Dengan realitas politik Yang Anda sebut Sangat dinamis Ya mohon maaf ya Saya kalau sederhanakan Ada peneliti titik gitu Ada juga peneliti Plus aktivis Oke Nah kalau peneliti titik itu Dia udah pasti gak punya kaki Dia gak punya struktur Tapi kalau peneliti Plus aktivis Dia Punya kaki Oke Oke Saya kira kita mengakhiri Perbincangan ini Dengan kata Kaki Kaki Faktor J Faktor K Faktor K Faktor K Oh K Apakah Kaki Oh kaki Oke Kata dia ada Mr. Q Mr. S Faktor J Pak Jokowi Faktor G Giberan Sekarang faktor K Iya Betul Ide 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 Harus punya kaki Dan kaki itu Itu namanya struktur Meskipun seringkali Kaki gak punya ide Oke Terima kasih Bungko Dari Sampai disini dulu Kita berjumpa lagi Di episode selanjutnya Sampai jumpa lagi